Diplomasi ekonomi terus dijalankan pemerintah di tengah situasi dunia yang sulit. Salah satunya melalui presidensi G20 dengan menghasilkan ratusan proyek kerjasama bilateral senilai lebih dari Rp1.000 triliun. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsu di dalam pernyataan pers tahunan Menlu di Jakarta. Retno menyebut selama menjalankan presiden G20 secara bilateral telah dihasilkan 140 proyek kerjasama dengan nilai Rp71 miliar Amerika Serikat atau lebih dari Rp1.100 triliun. G20 menghasilkan banyak kerjasama konkret seperti pembentukan Pandemic Fund. Kepemimpinan Indonesia mampu menjadikan G20 tetap utuh, dapat bekerja, dan menghasilkan banyak kerjasama konkret yang bermanfaat bagi dunia termasuk bagi negara-negara berkembang. KTT G20 juga menghasilkan sebuah deklarasi, deklarasi Bali yang berbobot. Tanpa mengorbankan prinsip-prinsip piagam PBB, deklarasi Bali mampu menghadirkan komitmen kerjasama yang konkret.